Dan Persebaya punya pemain-pemain pendendang gitu, ada Rizky Rido juga bisa, ada Patrik Swanggai, dan ini kita lihat Rizky Rido ya. Sudah mengambil ancang-ancang bersama dengan Hambali Tolib serta Awis Lamat, ada tiga pemain berbeda tampaknya yang akan mencoba untuk mengecoh lini pertahanan dari Porsi Kediri untuk memanfaatkan situasi bola mati, momen yang berbahaya yang harus dihadapi tentunya oleh Fajar Setiajaya. Luar biasa, gol-gol-gol-gol-gol-gol! Hambali Tolib mengenakan Kugelan Persebaya Surabaya atas Porsi Kediri di bawah pertama, 2-0. Tentangan hebas yang berkelas tadi dari Hambali Tolib. Hambali Tolib, pemain yang sempat dijuluki Messi dari Lapongan. Dan kita lihat, dia menunjukkan kualitasnya. Tidak sia-sia Coach Aji mengajaknya ke Persebaya Surabaya karena memang Hambali ini punya skill, punya kualitas yang cukup mumpuni untuk bisa menghidupkan permainan Persebaya. Dan kita lihat tendangan bebasnya pun berbuah gol. Ya, kelas kali memang Hambali Tolib tadi menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai algodron terdangan bebas. Semakin sulit tentunya situasinya bagi Porsi Kediri. Lagi-lagi anak muda tuh, anak teenagers ya. 19 tahun, tadi Supriyadi 17 tahun. Sekarang Hambali Tolib. Terima kasih. Terima kasih.